Intro Ungkapan Adi Bing Selamet yang mengaku sudah mengikuti aliran sesat Eyang subur membuat Permadi selaku rekan kerja Eyang akhirnya akan bicara. Permadi menilai Eyang sedang difitnah Adi. Permadi pun mengungkap bahwa Eyang akan muncul dan urun bicara jika diperlukan. Pada Permadi, Eyang pun mengizinkan media untuk meliput kediaman pribadinya untuk membuktikan apakah ada alat santai di kediamannya atau tidak. Saya ini orang yang bisa menerima apapun ya. Adi mau memitnah silahkan aja. Tapi yang saya inginkan adalah saya mendengar pertama kali di TVBAN. Karena itu saya minta TVBAN memberikan kesempatan yang sama untuk pembelaan. Itu sudah cukup. Ruang seperti ini sangat diperlukan Eyang juga. Artinya sekalipun Eyang tidak mau turun tangan, maksudnya pengacaranya, teman-temannya melakukan pembelaan bahwa apa yang dikatakan Adi tidak benar. Itu menurut saya sudah cukup. Sudah saya imbang. Artinya nanti Eyang sendiri akan muncul untuk menunjukkan bicara. Kalau Eyang menganggap perlu, pasti akan muncul. Karena rumahnya tadinya kan tidak boleh disyuting zaman sekarang. Tidak boleh wartawan masuk rumahnya. Kenapa? Alasannya karena itu sangat privasi. Belum tentu Anda masuk rumah saya saya izinkan. Tapi mulai TVBAN masuk, silahkan kalau mau mensyuting rumah saya, mensyuting perhiasan-perhiasan rumah saya, mensyuting kamar saya. Ada enggak peralatan saya untuk melakukan santet dan lain sebagainya. Eyang bersedia muncul dan urun bicara, jika diperlukan nanti. Namun untuk sementara, Eyang tampaknya tak mau menanggapi pengakuan Adi secara serius. Pria kelahiran Jumbang itu pun mengaku pada permadi bahwa dirinya menganggap Adi sebagai anak kecil saja. Enggak dianggap sepilih saja. Ya seperti tadi dikatakan pengacara, Adi anak kecil, Adi mungkin sedang hilang, silahkan saja. Mau melanjutkan peta silahkan, mau datang ke tempat saya silahkan. Apanya kalau Adi datang di sini, enggak mungkin, dia akan kemasyarakat takut. Apakah Adi akan mendapatkan penguangan kalau Adi yang takut? Eyang itu tidak pernah marah, tidak akan marah, tidak akan menempeleng orang. Adi datang, katakanlah yang biasa tidak mengharapkan. Misalnya Adi yang saya minta maaf, saya hilang. Selesai, enggak ada masalah lagi.